Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, aku akan memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan fitur toko libur dan fitur auto chat di Shopee. Dan ini penting lah ya guys, misalnya kalian lagi sakit atau lagi sibuk, maka kalian bisa meliburkan tokonya untuk sementara waktu. Agar gak ada orderan yang masuk. Kemudian fitur auto chat juga penting. Misalnya ketika ada konsumen ngirim pesan, terus kita sedang offline, maka auto chat atau pesan otomatis bisa kita andalkan agar customernya gak kabur. Oke pertama buka aplikasi Shopee. Klik saya. Toko saya. Gulir ke bawah dan pilih asisten penjual. Pengaturan toko. Dan tentu saja pilih fitur toko libur. Aktifkan. Oke sekarang fitur toko libur sudah diaktifkan. Nah untuk mengaktifkan auto chat atau auto respon, kita klik ini. Lalu aktifkan. Nah pada bagian template, kalian isi aja kata-katanya sesuai selera dan sesuai kondisi. Misalnya punya aku kayak gini. Agar relevan, karena kebetulan tokoku sedang tutup. Jika sudah beres, tinggal klik centang di pojok kanan atas. Oke sudah selesai. Nah jadi begitulah cara mengaktifkan fitur auto chat sama fitur toko libur di Shopee. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Demikian dan sampai jumpa lagi.